Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan version FX sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan version FX kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan di dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akan twitter ini ada sebuah postingan yang menarik teman-teman disini ada sebuah spekulasi tentang berapa harga ideal bagi koin P setelah peluncuran open my net teman-teman jadi disini dia mengatakan share your insight and prediction jadi bagi teman-teman yang memprediksi berapa tepatnya harga P network ini ada beberapa pilihan teman-teman jadi dia menyatakan silahkan pilih dan juga teman-teman silahkan berpendapat di kolom komentar yang ada di video ini berapa harga ideal yang sebaiknya berlaku pada koin P pada saat open my net disini opsi A harga idealnya adalah 3,14 dolar kemudian yang B 31,4 dolar kemudian 314 dolar 3.140 dolar dan juga opsi A 314.159 dolar teman-teman jadi dia menyatakan ini koin PN6 dengan 123.000 follower dia menyatakan kepada followernya berapa sebaiknya harga ideal dari koin P pada saat open my net dan teman-teman juga silahkan menuliskan pendapatnya di kolom komentar yang ada di video ini tapi kita akan untuk hari ini kita akan berbicara tentang spekulasi harga P network setelah peluncuran open my net kita akan berbicara tentang prediksi dan wawasan teman-teman kita semua tahu bahwa P network hari ini telah menjadi pembicaraan hangat di dunia kripto dan sejak perencanaan peluncuran open my net pada tahun 2024 ini banyak yang penasaran dengan kemungkinan pergerakan harga P jadi dalam video ini kita akan membahas tentang wawasan mendalam serta prediksi terkini mengenai potensi harga P network setelah peluncuran open my net teman-teman sebelum kita memasuki analisis lebih lanjut mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan open my net P network teman-teman jadi open my net ini adalah langkah besar di dalam perkembangan P network ini menandai transisi dari fase pengujian ke fase operasional yang lebih luas teman-teman dengan peluncuran open my net P network akan membuka pintu bagi berbagai peluang baru dan tidak terkecuali akan berdampak kepada harga dari P network teman-teman kita akan berbicara jadi kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga coin P setelah fase open my net teman-teman yang pertama adalah adopsi pengguna jadi adopsi pengguna adalah salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi harga P network semakin banyak pengguna yang bergabung dan menggunakan platform ini maka semakin tinggi potensi kenaikan harga dengan open my net diharapkan adopsi pengguna akan meningkat secara signifikan teman-teman kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi pergerakan harga P pada saat open my net kita akan berbicara tentang integrasi dengan ekosistem kripto secara global teman-teman jadi P network memiliki potensi untuk terus berkembang melalui integrasi dengan ekosistem-ekosistem kripto lain yang lebih luas jika terjadi kemitraan atau integrasi dengan proyek-proyek terkemuka di dunia terutama di dunia kripto hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memberikan dampak positif kepada harga P teman-teman kemudian ada lagi faktor yang juga berperan penting dalam menentukan harga P yaitu adanya sentimen pasar global teman-teman perkembangan dalam dunia kripto tidak terlepas dari sentimen pasar global berbagai faktor ekonomi dan geopolitik dapat mempengaruhi kepercayaan investor oleh karena itu harga P network akan juga terpengaruh oleh pergerakan sentimen pasar global teman-teman bagaimana kita ketahui bahwa salah satu persaratan untuk open my net itu ada poin ketiga yang berbicara tentang situasi geopolitik dan geostrategi secara global teman-teman untuk hal itu bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya kemudian memantau sentimen pasar global ini juga dapat menjadi kunci untuk memahami kemungkinan pergerakan harga dari P network teman-teman jadi setelah kita mempertimbangkan faktor-faktor yang kita bahas sebelumnya kita akan melihat beberapa prediksi terkait harga P network pasca peluncuran open my net teman-teman kita akan berbicara tentang kenaikan gradual jadi seiring dengan adopsi pengguna yang meningkat dapat diantisipasi bahwa harga dari P network akan mengalami kenaikan secara gradual teman-teman karena proyek yang memiliki basis pengguna yang kuat akan cenderung mendapatkan dukungan dari investor kemudian kita akan berbicara tentang potensi katalisator jadi kemitraan strategis atau pengumuman proyek-proyek baru ini dapat menjadi katalisator atau pemicu penting di dalam mendorong harga P network teman-teman karena kita tahu bahwa investor ini seringkali merespon positif terhadap berita-berita yang memperlihatkan potensi pertumbuhan sebuah proyek kripto tidak terkecuali P network teman-teman kemudian juga seiring dengan kenaikan harga kita harus juga berbicara tentang kewaspadaan terhadap volatilitas pasar yang ada di market kripto teman-teman jadi sejalan dengan kenaikan harga penting untuk tetap waspada terhadap volatilitas pasar meskipun potensi keuntungan besar ada tetapi resiko volatilitas juga perlu diperhitungkan teman-teman kita tahu bahwa di dalam dunia kripto itu naik turunnya harga atau volatilitas itu sangat luar biasa teman-teman seperti roller coaster jadi naik turunnya itu sangat drastis jadi kesimpulannya teman-teman kita akan berbicara bahwa dalam menghadapi spekulasi harga dari P network setelah peluncuran open my net penting untuk memahami bahwa pasar kripto ini memiliki sifat yang dinamis adopsi pengguna kemudian integrasi ekosistem sentimen pasar global dan faktor-faktor lainnya akan memainkan peran penting di dalam menentukan arah harga jadi melalui pemahaman mendalam terhadap proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi teman-teman jadi demikian update informasi teman-teman jadi banyak hal yang menentukan harga P network tetapi pada endingnya kita akan lihat nanti pada saat open my net harga mana yang berlaku apakah global consensus value yaitu 314.159 USD per satu koin ataukah harga 314 ini harga ramalan dari The Simpson ataukah harga yang dari poin-poin A, B, atau D teman-teman oke teman-teman berapa harga idealnya silahkan teman-teman tulis komentar sesuai dengan pendapat dan analisis masing-masing di kolom komentar yang ada di video ini demikian semoga bermanfaat wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga sebuah koin di dunia kripto semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati